Intro Fraksi rakyat ultimatum Jokowi batalkan proyek Pulau Rempang Lagi-lagi demi investasi rakyat dihabisi Melayu tidak akan berubah Melayu tidak akan dipengkhianat Melayu tidak akan berubah pada konsisten awal gitu Ingat itu Kami tidak dikatakan pengkhianat Selagi ini tidak berubah Ini tidak akan berubah Kami yakin itu Semua yang akan dikatakan curang Dan semua kawan-kawan halam bersama Semua aspirasi-aspirasi kawan-kawan di 16. kampung Akan kami perjuangkan Akan kita perjuangkan bersama Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat Banyak orang yang tidak tahu bahwa Tanah itu, rempang itu Sudah diberikan haknya oleh negara Kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan Untuk digunakan Dalam hak guna usaha Itu Pulau Rempang Itu tahun 2001-2002 Sebelum investor masuk Tanah ini Rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok Sehingga pada tahun 2004 Dan seterusnya menyusun dengan beberapa keputusan Tanah itu diberikan Hak baru kepada orang lain Untuk ditempati Mereka terbeda hulu eksis Mereka terbeda hulu hadir di pulau tersebut Sejak 1834 Nah kebaikan apalagi yang Yang kurang dilatih oleh masyarakat Adat Melayu Masyarakat sisir Kami Orang Melayu Sudah memberikan bahasa kami Untuk digunakan Memberikan Tanah kami untuk Bangunan Gula Matam Tapi sekarang mereka mau perluas lagi Dalam konteks ini kami melihat bahwa Negara Di dalam Pemimpinan Jumbo Jauh lebih sayang Dengan Proyek program strategis Sama orang Orang kami Membunuh masyarakat ini Pak Kasian Ibu ini Ya Allah Ibu Ya Allah Ya Allah ya Tuhan Memang ada kegiatan yang akan digunakan oleh BP Batam Tentunya Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam Mulai dari Musyawarah Kemudian Mempersiapkan Relokasi Termasukkan di rugi Terhadap masyarakat yang Mungkin telah menggunakan Lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ Itu sudah dilakukan Namun demikian Karena ada Beberapa Aksi Yang kemudian Hari ini Dilakukan upaya-upaya Penetiban Namun demikian Tentunya Tentunya Upaya Musyawarah Upaya Sosialisasi Penyelesaian dengan Musyawarah Memfakat Tentunya menjadi Prioritas Sehingga kemudian Masalah di Batam Di Pulau Rempang Betul-betul bisa diselesaikan Jadi kekerasan Di Rempang Eko City Sekali lagi Membuktikan bahwa Pembangunan Proyek Strategis Nasional Masih jauh Dari perspektif Hak asasi manusia Dimana di dalamnya Ada hak atas tanah Hak atas lingkungan Lalu ruang hidup Masyarakat Yang tidak pernah Menjadi pertimbangan Dan sekali lagi Justru Dihindari Oleh negara Tidak dipertanggungjawabkan Pemenuhannya oleh negara Dengan menggunakan Kekuatan-kekuatan Atau alat negara Yang represif Dan tidak tepat Tidak sesuai Dengan tukoksi Yaitu alat pertahanan Dan keamanan Menggunakan kekuatan TNI Polri But Seriusly Our friends In Singapore Know us So well That Whoever will Lead Indonesia Will be Fokus on Turning This Magnificent Country Into The powerhouse And Giant of Asia So Everything Will be fine No need to worry Your investment In Indonesia Will continue To be safe And also The continuity Of Nusantara Capital City's Development Government Make Game Am Game 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 Terima kasih telah menonton. 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 Aparat gabungan terlibat bentrok dengan warga Pulau Rempang Batam ke Pulauan Riau. Permasalahan dikirju oleh warga yang masih belum setuju dengan RG pengembangan kawasan karena merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri di Pambanan Pangusahaan atau BP Batam dan Satpol PP datang ke Pulau Rempang untuk proses pengukuran. Aparat TNI Polri melakukan penjagaan saat proses untuk pengembangan kawasan oleh BP Batam. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.